Robotik yang dulunya hanya seperti fiksi ilmiah sudah menjadi kenyataan ekonomi bagi banyak pekerja di seluruh dunia. Tapi kemampuan otomatisasi untuk melakukan pekerjaan manusia secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah ada ongkosnya, menurut Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim. Itu berarti jutaan pekerjaan di negara-negara yang saat ini menyediakan banyak tenaga kerja murah untuk memproduksi barang-barang konsumen, mulai dari pakaian hingga ke ponsel pintar. Tapi hilangnya mata pencarian bisa memiliki akibat yang luas, termasuk migrasi masal pekerja terlantar. Dan itu menjadi semacam situasi konflik sekaligus kesempatan, menurut ekonom Diane Lim dari Conference Board, sebuah organisasi riset bisnis global. Bank Dunia mengatakan ini adalah masalah mendesak, mengingat banyaknya konflik serius di seluruh dunia, termasuk krisis pengungsi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Lim, otomatisasi akan memaksa kita mendefinisi ulang pekerja manusia. Bank Dunia mengatakan belum jelas seberapa cepat otomatisasi akan memangkas pekerjaan, tapi menurut Jim, kini saatnya bertindak. Amerika Serikat sendiri tidak kebal dan banyak studi menunjukkan otomatisasi dan bukannya perdagangan yang menyebabkan hilangnya sebagian besar pekerjaan manufaktur antara tahun 2000 dan 2010. Tapi Presiden Trump mengklaim buruknya kesepakatan perdagangan telah menghancurkan para pekerja Amerika dan ia telah mengeluarkan dua impres yang bertujuan menyeimbangkan perdagangan Amerika dengan 16 negara, termasuk dengan Indonesia. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan Tim VOA.